Bangau Sakti Ji di tempat puluh tujuh. Sekonyong-konyong terdengar suara boom, seketika juga terang-benderang di tempat itu, bahkan dinding ruang bawah tanah itu pun bergerak. B.E. Kun Bu memandang keluar, ternyata di luar sana merupakan sebuah ruangan. Yang duduk di situ adalah Kim Hun Toko, di kedua sisinya juga terdapat dua buah kursi, yang duduk di kursi itu adalah Soe Peng Hai dan Cho Hyong, di belakang Kim Hun Toko berdiri dua belas anak gadis yakni para pelayannya. B.E. Kun Bu memapah Gintai Suseng menuju ruang itu, kemudian dinding ruang bawah tanah pun tertutup kembali. Saudara B.E. Cho Hyong menatapnya sambil tersenyum-senyum. Apa kabar? Aku sungguh rindu padamu. Hektometer dengus B.E. Kun Bu, lalu memandang Kim Hun Toko sambil tersenyum lem Kiong Siu, mana obat penawar racun itu? Cepat berikan. Kim Hun Toko tidak menyahut, sebaliknya malah bangkit berdiri dan sekaligus menyentak seketika juga tampak sinar keemas-emasan menyerupai kabut mengarah pada B.E. Kun Bu dengan cepat sekali. B.E. Kun Bu sedang memapah Gintai Suseng, maka tidak bisa bergerak cepat untuk berkelit akan tetapi, kabut yang bersinar keemas-emasan itu justru meluncur ke dalam mulut Kim Eng Hao. Lam Kiong Siu. Engkau. B.E. Kun Bu potong Kim Hun Toko dingin, aku telah menyentih lobat penawar racun ke dalam mulut Kim Eng Hao, racun yang mengidap di dalam tubuhnya akan segera punah, akan tetapi dalam waktu setahun, dia tidak boleh mengerahkan lewekangnya, kalau dia berani mencoba mengerahkan lewekangnya, semua urat nadinya akan putus dan dia pun akan mati, oleh karena itu, engkau harus baik-baik merawatnya. B.E. Kun Bu peraya apa yang diucapkan Kim Hun Toko, maka ia pun mengambil keputusan untuk mengantar Gintai Suseng pulang ke Taipasan. Kalau begitu, ujar Cho Hyong pada Kim Hun Toko sambil mengerutkan kening, Toko ingin melepaskan mereka berdua? Tadi engkau bilang, kalau aku menghendaki kitab Kui Go An Pichek, tidak boleh melepaskannya, itu apa maksudmu tanya Kim Hun Toko dingin? Haha Cho Hyong tertawa, kitab-kitab Kui Go An Pichek itu, kini berada di tangan dua orang gadis yang dikuat Chong San, yaitu Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui. Tiada seorang pun mampu menandingi kepandayan kedua gadis itu. Oh, yair muka Kim Hun Toko tampak berubah. Cho Hyong memang licik, ia sengaja memanasi hati Kim Hun Toko, tujuannya adalah meminjam tangan Kim Hun Toko untuk membunuh orang. Itu memang benar. Kalau begitu, kenapa Kim Hun Toko menatapnya tajam? Cho Hyong mengarah pada B.E. Kun Bu, setelah itu ia pun tersenyum-senyum. Namun ketika Cho Hyong mau membuka mulut B.E. Kun Bu sudah membentak. Kalian berdua telah diberi kesempatan untuk bertobat di Toan Hun Ya, namun kalian bukannya bertobat, kini malah menimbulkan berbagai urusan, kelihatannya kalian memang ingin cari mati. Wajah Soe Peng Hai langsung berubah, kemudian mengangkat sebelah tangannya, kelihatannya ia ingin menyerang B.E. Kun Bu dengan ilmu kan go ancihnya. Guru tidak perlu turun tangan, cegah Cho Hyong serius. Seusaya kubicara dengan Kim Hun Toko, B.E. Kun Bu pasti dilepaskannya. N.G. Soe Peng Hai menurunkan tangannya. Kedua gadis di Kuat Chong San, ujar Cho Hyong pada Kim Hun Toko dan melanjutkan, sama-sama telah jatuh hati pada pemuda itu. Kalau Toko menahan dia di sini, lalu mengutus orang ke Kuat Chong San mengantar surat, bukankah kedua gadis itu akan membawa kitab-kitab Kui Go An Pit Cek kemari untuk dilukai dengan B.E. Kun Bu? Betapa gusarnya B.E. Kun Bu, sebab Cho Hyong menggunakan akal busuk itu untuk memaksana Siaw Tiap dan Pek Yun Hui menyerahkan Kui Go An Pit Cek pada Kim Hun Toko. Walau gusar, namun B.E. Kun Bu berlega dalam hati, rupanya mereka masih tidak tahu Pek Yun Hui sudah berada di taisan ini. Ini itu berarti Pek Yun Hui tidak mengalami sesuatu yang diluar dugaan, tapi kenapa dia kehilangan jejak? B.E. Kun Bu tidak mengerti. Bab ke-25 penyerangan mendadak. Sementara Kim Hun Toko diam saja, Cho Hyong menatapnya dan yakin Kim Hun Toko tertarik akan usulnya itu, maka ia pun segera berkata lagi. Kalau Kui Go An Pit Cek sudah berada di istana Pitsia Kiyong, tentu tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang dari sembilan partai besar. Kalau mereka tidak kemari, kami pun akan bergabung dengan Toko membasmi mereka. Nah, bukankah kita akan menguasai bulim di Tiong Go An? Pitsia Kiyong dan partai Tian Liyong bergabung akan menjadi bulim Beng Cu, ketua rimba persilatan. Cho Hyong Kim Hun Toko menatapnya tajam. Yang akan menjadi bulim Beng Cu itu Pitsia Kiyong atau partai Tian Liyong. Cho Hyong tidak menyangka Kim Hun Toko akan bertanya begitu, maka diam-diam ia mencacinya. Sialan lem Kiyong Siu, jangan sok. Walau mencaci dalam hati, namun wajah Cho Hyong tetap tampak tersenyum. Tentu Pitsia Kiyong. Oh, ya Kim Hun Toko menatapnya tajam. Itu sudah pasti, Cho Hyong tertawa gelap. Be Kun Bu ujar Kim Hun Toko pada pemuda tersebut. Kalau begitu, engkau terpaksa harus tinggal di sini untuk beberapa hari. Lam Kiyong Siu bentak Be Kun Bu gusareng kau tidak menepati janji, aku harus bertindak. Baik sahut Kim Hun Toko. Be Kun Bu menengok kesana kemari, tampak di ruangan itu hanya terdapat dinding batu, sama sekali tiada jalan untuk keluar. Kalau pun ada, itu merupakan pintu rahasia. Setelah menengok kesana kemari, Be Kun Bu segera mengapit ke Gintai Suseng, kemudian mendadak menggerakkan pedangnya menyerang ke arah Kim Hun Toko. So Lam Kiyong Siu. Kim Hun Toko sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya, hanya mengibaskan selendangnya untuk menangkis serangan itu. Lam Kiyong Siu ujar So Peng Hai. Biar aku yang melayaninya. So Peng Hai bangkit berdiri, tangan kirinya memegang sebatang tongkat berkepala naga, sedangkan jari tengah tangan kanannya menyentil ke arah Be Kun Bu. Ternyata So Peng Hai mengeluarkan ilmu kan Go Ancihnya. Pada waktu itu, Be Kun Bu mencurahkan perhatiannya terhadap Kim Hun Toko, maka tidak menjaga serangan. Tersebut tahu-tahu dadanya sudah diterjang tenaga yang amat dasyat. Be Kun Bu terpental beberapa langkah membentur dinding batu, seketika juga ia merasa matanya berkunang-kunang, tetapi masih bisa dengan cepat mengatur pernafasannya. So Peng Hai. Engkau terhitung mantan ketua suatu partai bentak Be Kun Bu selesai mengatur pernafasannya. Tapi kenapa tidak tahu malu melakukan serangan gelap? So Peng Hai tampak terkejut, karena dada Be Kun Bu telah terpukul oleh ilmu kan Go Ancihnya, bahkan juga telah terpental, namun kenapa dia sama sekali tidak terluka? So Peng Hai tidak habis berpikir justru So Peng Hai tidak tahu, kalau Be Kun Bu memakai kulitular yang tahan bacok di dadanya, otomatis mengurangi tenaga pukulan kan Go Ancih tersebut. Oleh karena itu, Be Kun Bu dapat bertahan dari sisa tenaga itu. Kalau ia tidak memakai kulitular tersebut, saat ini pasti telah terluka parah. Hebat! Hebat! Kepandaian saudara Be E sungguh hebat, aku sangat kagum, sehingga tertarik untuk minta pelajaran beberapa jurus seru Co Hyong dan langsung mencabut pedang gelang emasnya, kemudian menyerang Be Kun Bu dengan jurus berantai, yakni Heiseh Pin Lu, menerobos ke dalam laut, Yueh Pan Hang Yen, asap di tengah malam, dan Tian Keng Lo Cieh, burung diterbangan. Tampak sinar pedang berkelebat ke arah Be Kun Bu, saat ini Be Kun Bu masih mengapit gelintai suseng di bawah ketiaknya, sehingga menghambat gekrakannya, apa boleh buat, Be Kun Bu terpaksa menangkis serangan-serangan itu. Terang! Terdengar suara benturan keras. Co Hyong termundur selangkah, sedangkan Be Kun Bu masih berdiri di tempat, ternyata ia bersandar pada dinding. Sungguh luar biasa, Be Kun Bu telah melayani tiga orang yang berkepandaian tinggi, bahkan tadi dadanya telah terkena. Pukulan Kun Go Ancih, tapi justru masih tampak seperti biasa, tiada tanda-tanda terluka oleh pukulan tersebut. Menyaksikan itu, Kim Hun Toko mengerutkan kening dan membantin, kalau aku ingin menguas air rimba persilatan Tiong Go An, pemuda itu tidak boleh dibiarkan hidup, setelah membatin ia pun berkata. Kalian berdua adalah tamu Pitsya Kiong. Jadi kalian berdua tidak perlu turun tangan, pokoknya dia tidak bisa meninggalkan Pitsya Kiong ini. Semula Be Kun Bu menganggap Kim Hun Toko walau sesat, tapi masih merupakan orang yang akan menepati janji. Akan tetapi, setelah mengalami ini, barulah ia tahu bagaimana sifat dan watak wanita itu. Lam Kiong Siu bentaknya gusar kalau aku berada di sini, engkau pun tidak bisa tenang. Mendadak Be Kun Bu menyerang Kim Hun Toko, ia mengeluarkan jurus Ku Hoa Chun Ih, bungaku di musim semi, tampak pedangnya memancarkan sinar yang bergemerlapan. Be Kun Bu hardi Kim Hun Toko, engkau ingin cari mati. Kim Hun Toko segera mengibaskan selendangnya. Kibasan itu tidak bisa dianggap remeh, sebab itu adalah jurus Pitsyun Chian Chang, gumpalan awan merintang. Selendang itu tampak bagaikan ombak menyerang Be Chi Kun Bu. Sungguh aneh dan penuh mengandung tenaga lunak. Be Kun Bu kurang berhati-hati, sehingga nyaris terserang oleh selendang itu. Betapa terkejutnya Be Chi Kun Bu, ia segera menghimpun tenaga dalamnya, dan sekaligus disalurkan pada pedangnya, ketika ia baru mau melancarkan serangan, tiba-tiba lonceng kecil yang bergantung di ruang itu berbunyi. Ting-teng-ting-ting-ting. Begitu mendengar suara lonceng kecil itu berbunyi, air muka Kim Hun Toko tampak berubah. So Peng Hai. Entah siapa yang bernyali begitu besar berani mengacau di Pitsyakiong. So Peng Hai dan Cho Hyong memandang Kim Hun Toko, lalu menjura, setelah itu Cho Hyong pun berkata pada Be Kun Bu sambil tersenyum. Saudara Be, nanti aku akan kemari menengokmu Usai berkata begitu, ia mundur ke dinding bersama So Peng Hai. Entah dengan Kero bagaimana mereka membuka dinding itu, tahu-tahu dinding itu sudah terbuka dan mereka berdua pun segera masuk. Kemudian dinding itu langsung tertutup kembali. Ketika mendengar Kim Hun Toko mengatakan bahwa ada orang mengacau di Pitsyakiong, Be Kun Bu girang sekali dan yakin orang itu pasti Pek Yun Hui. Kalau tidak, bagaimana mungkin para anak buah Kim Hun Toko melapor padanya dengan kera yang seunik itu, yakni membunyikan lonceng kecil yang bergantung di ruang itu. H.H.B.E. Kun Bu tertawa. Engkau kira Pitsyakiongmu ini dibuat dari tembok baja, maka tiada seorang pun mampu menerjang kemari? Buktinya sudah ada orang mengacau di sini. Hektometer Dengus Kim Hun Toko, engkau jangan salah duga, pendatang itu memang sudah memasuki lembah, namun tidak gampang bagi dia memasuki istana Pitsyakiong ini. Maukah engkau lihat siapa pendatang itu? Bagaimana kera melihatnya tanya Be Kun Bu dan merasa heran? Tentunya punya kera istimewa, sahut Kim Hun Toko bangga, engkau kira orang Tionggoan mampu membangun istana seperti ini. Kim Hun Toko menarik ke atas gordin di belakangnya, tampak sebuah kaca besar di situ, sungguh aneh kaca itu karena dipasang semacam pipa yang amat panjang, entah tembus kemana pipa itu. Kim Hun Toko memandang kaca itu, seketika wajahnya berubah bengis. Ternyata wanita jalang itu. Be Kun Bu terengang mendengar cacian tersebut, maka ia pun memandang ke kaca itu. Terlihatlah pemandangan di luar istana Pitsyakiong yaitu undakan tangga yang menuju pintu istana tersebut, bahkan juga tampak seorang wanita yakni Giyok Siaw Sian Chu yang sedang bertarung dengan para pelayan Kim Hun Toko. Apakah wanita jalang itu salah satu dari dua wanita di gunung Kuat Chong San? Tanya Kim Hun Toko mendadak. Haha Be Kun Bu tertawa, dua wanita Kuat Chong San berkepandayan sepuluh kali lipat lebih tinggi dari kepandayan wanita itu. Oh? Kalau begitu, siapa wanita itu? Wanita itu adalah mendadak Be Kun Bu menyerang. Kim Hun Toko tiga jurus beruntun, yaitu jurus Chiak Chiu Pu Wong, tangan kosong menangkap naga, Fang Hoa Soh Liu, bunga-bunga bertaburan, dan Yun Leong Fun Uh, naga menyemburkan kabut. Bukan main dasyatnya serangan-serangan itu, Kim Hun Toko tidak menyangka Be Kun Bu akan menyerangnya secara mendadak, maka ia terpaksa menghindar ke samping, sedangkan Be Kun Bu justru berhadapan dengan kaca itu, dan secepat kilat mengeluarkan jurus Chiok Foh Tian Teng, batu pecah langit kaget, sekaligus menghantam kaca itu. Berak-ak. Kaca itu pecah berantakan. Engkau berani merusak kaca itu bentak Kim Hun Toko dengan wajah kehijau-hijauan saking gusarnya. Be Kun Bu tidak menyahut, melainkan langsung menggetarkan pedangnya, tampak sinar berkelebatan mengarah pada Kim Hun Toko dari tiga jurusan, itu adalah gerakan Chun Yun Chiat Khan, awan berkembang. Kim Hun Toko memutarkan badannya laksana kilat, sambil menggetarkan selendangnya untuk menangkis serangan Be Kun Bu, kemudian melesat ke samping. Ketika melihat Kim Hun Toko melesat ke samping, Be Kun Bu yakin dugaannya tidak melesat, yakni Kim Hun Toko ingin pergi melihat keadaan di luar pit Siak Yong. Karena itu, Be Kun Bu pun mengikutinya, pada waktu bersamaan, dinding di tempat itu terbuka, dan Kim Hun Toko langsung masuk ke dalam rese ketika juga Be Kun Bu mengerahkan ginkangnya melesat ke arah dinding itu dan berhasil masuk. Kim Hun Toko terus melesat ke depan ia tahu Be Kun Bu mengikutinya, maka tanpa membalikan badannya maupun menoeh, ia langsung menyerang ke belakang mengeluarkan jurus pit Lang Cong Cong, ONV Bak terus meneru. Selendang yang digunakannya bergerak bagaikan ombak, dan penuh bertenaga mengarah pada tangan Be Kun Bu. Perlu dikelahui, saat ini Be Kun Bu masih tetap mengepit gelintai suseng di bawah ketiaknya, kalau tidak mengapit gelintai suseng di bawah ketiaknya, tentunya dengan gampang ia dapat menghindari serangan itu. Jalan satu-satunya harus meloncat ke belakang, itu berarti ia akan kembali ke ruangan tadi, dan tiada kesempatan lagi baginya untuk keluar. Tiba-tiba Be Kun Bu menyalurkan lewekangnya ke tangan kanannya yang menggenggam pedang, dilemparkannya pedang itu ke arah punggung Kim Hun Toko, dan seketika terdengarlah suara yang menderu-deru. Setelah pedang itu meluncur, tangannya pun memukul ke depan dengan jurus Hwi Pachong Cheng, gemreng terbang menubruk Klon Cheng, yakni salah satu jurus dari ilmu Capek Lohon Chiang, delapan jurus pukulan aryat, ilmu andalan Ngo Hong Tai Su, dapat dibayangkan, betapa dasyatnya ilmu pukulan itu. Benar. Pukulan itu dapat menangkis serangan selendang tersebut, sedangkan pedang yang meluncur laksana kilat itu dapat dihindari Kim Hun Toko, ternyata wanita itu menggunakan jurus Ching Yun Toh Toh, awan bergumpal-gumpal. Setelah menghindari pedang itu, Kim Hun Toko menatap Be Kun Bu dengan metu berapi-api. Baiklah. Mari kita bertarung di sini silakan maju tentang Be Kun Bu. Ketika Kim Hun Toko baru mau menyerang Be Kun Bu, tiba-tiba terdengar suara lelaki di luar, suara itu parau tapi sangat menusuk telinga. Wanita siluman Pitsia Kiong, kenapa tidak keluar menyambut tamu? Begitu mendengar suara itu, Kim Hun Toko tampak lersentak, sedangkan Be Kun Bu cuma terengang sebab tadi Be Kun Bu melihat Giyok Siaw Sianju dan Kaca, tiada orang lain, tapi kenapa malah ada suara lelaki yang begitu parau? Apakah masih ada orang lain yang datang di Pitsia Kiong ini? Berdasarkan suara itu, dapat diketahui betapa tingginya luakang orang tersebut, tapi Be Kun Bu sama sekali tidak mengenali suara itu. Mendadak Kim Hun Toko melesat ke depan, diikuti oleh Be Kun Bu. Berselang beberapa saat kemudian, sekonyong-konyong tampak terang di tempat itu, ternyata pintu rahasia terbuka. Kim Hun Toko segera mengerahkan ginkangnya melesat keluar, tapi sambil memukul ke belakang, tujuannya menghalangi Be Kun Bu keluar tentunya Be Kun Bu tahu. Ketika Kim Hun Toko melesat keluar dengan ginkang, ia sudah menduga akan hal tersebut. Oleh karena itu, ia pun memukul ke depan. Kim Hun Toko memang cerdik, ia menggunakan tenaga pukulan Be Kun Bu agar dirinya melesat lebih cepat, sedangkan Be Kun Bu malah tertahan di dalam, sedangkan pintu rahasia itu pun mulai tutup. Be Kun Bu bersiul panjang sambil mengerahkan ginkangnya, lalu terdengarlah suara seret. Ternyata meskipun masih mengapit gelintai suseng, tapi Be Kun Bu tetap berhasil melesat keluar. Akan tetapi, ujung bajunya justru terjepit oleh pintu rahasia yang sudah tertutup itu. Berti, sobeklah ujung baju Be Kun Bu. Ternyata kini ia telah berada di ruangan yang amal besar tampak Kim Hun Toko duduk di kursi batu pualam, tampak pula 12 pelayannya sedang bertempur melawan Giyok Siao Sian Chu. Di sebelah kiri, terlihat Capko dengan wajah beringas sedang bertarung dengan seorang Huo Sio tua. Tampak aneh Huo Sio itu, karena kepalanya yang gundul licin itu agak menonjol ke atas, muka merah dan hidungnya mancung, namun sepasang matanya bersinar tajam, dan dapat diketahui juga bahwa dia bukan orang Tionggoan. Berhenti bentak Kim Hun Toko mendadak. 12 pelayannya langsung meloncat mundur, begitu pula Capko, Huo Sio tua dan Giyok Siao Sian Chu. Eh Giyok Siao Sian Chu baru melihat B.E. Kun Bu. Adik B.E., ternyata benar engkau berada di sini. Kakak sahut B.E. Kun Bu. Apa kabar? Di saat mereka berdua sedang tutur sapa, di saat itu pula terdengar suara bentakan keras, Huo Sio tua yang bersenjata martil tembaga langsung menyerang B.E. Kun Bu dengan gerakan Heng Siao Sian Kun, menyapu ribuan prajurit. B.E. Kun Bu sama sekali tidak menduga akan serangan itu, ia tidak pernah bertemu dan tidak kenal Huo Sio itu, tapi kenapa ada menyerang B.E. Kun Bu secara begitu mendadak? Memang sudah tiada kesempatan bagi B.E. Kun Bu untuk menangkis, tetapi pada waktu bersamaan, terdengar pula suara bentakan Giyok Siao Sian Chu. Keledai Gundui. Sudah gila kah tau? Sementara B.E. Kun Bu walau gugup, tapi ia masih mempunyai sedikit waktu untuk mengerahkan Giyok Heng Mi Chong Pu seketika ia lolos dari serangan, sedangkan martil tembaga itu menyapu tempat kosong. Belum juga kaki B.E. Kun Bu menginjak lantai, Huo Sio itu sudah menyerang lagi dengan ganas. B.E. Kun Bu terpaksa mengerahkan ginkangnya meloncat mundur beberapa depa, betapa gusarnya B.E. Kun Bu, ia segera menyerahkan Gintai Suseng pada Giyok Siao Sian Chu seraya berkata, Kakak, dia teman baikku, tolong jaga dia sebentar setelah menyerahkan Gintai Suseng pada Giyok Siao. Sian Chu, B.E. Kun Bu memutarkan badannya, sambil memukul ke arah pinggang Huo Sio tua itu. Namun sebelah tangannya justru mengarah pada Tian Xing Hiat di lengan kiri Huo Sio tua tersebut. Itu adalah jurus Tian C.T. Jui, langit kegetar bumi gerak, salah satu jurus dari Kui Goan Picek, yang hebat dan amat aneh gerakannya, dengan kebuakan Huo Sio tua. Itu berkelit, akhirnya meloncat mundur, kemudian menatap B.E. Kun Bu dalam-dalam seraya bertanya lantang. Siapakah tahu? Kenapa engkau bilang muridku adalah teman baikmu? Begitu mendengar pertanyaan Huo Sio tua itu, B.E. Kun Bu sudah tahu siapa dia, ternyata adalah Kuang Tita Isu dari Kuil C.H.Yong Si di Gunung Tai Pasan. Kuang Tita Isu memang berkepandaian tinggi, namun orangnya amat kasar dan boleh dikatakan Huo Sio sinting. Sudah lama aku kenal murid Tai Su, kami adalah teman baik, jawab B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Kalau begitu, bukan engkau yang melukai muridku ujar Kuang Tita Isu parau, aku keliru mempersalahkanmu. Jangan berkata begitu B.E. Kun Bu tersenyum lagi, dia yakin Huo Sio itu adalah orang baik, karena berani mengaku salah di hadapan orang banyak. Adik B.E. Selagi Yok Sio Sian Chu. Huo Sio keparat itu telah menyerangmu dua kali, maka jangan begitu gampang memaafkannya. Kakak, Tai Su itu sangat mencemaskan muridnya, karena aku mengepit muridnya itu, maka ia mengira aku yang melukai murid kesayangannya, kita jangan mempersalahkannya, sahut B.E. Kun Bu. Hahaha Kuang Tita Isu tertawa gelap, bagus. Aku Huo Sio tua bersedia jadi temanmu. B.E. Kun Bu nyaris tertawa geli, karena Kuang Tita Isu belum tahu namanya, namun sudah bersedia jadi temannya, bukankah itu sangat menggelikan? Guru ujar Ginta Isu Seng lemah. Saudara B.E. berbudiluhur dan solider terhadap teman. Kalau bukan demi murid, dia sudah meninggalkan Pitsia Kiong ini. Anak Hao, apakah Lam Kiong Sio yang melukaimu? Tanya Kuang Tita Isu mendadak. Tidak salah, sahut Kim Hun Toko yang duduk di kursi Batu Pualam. Engkau memang wanita iblis bentak Kuang Tita Isu, lalu menyerang Kim Hun Toko dengan martil tembaganya, menggunakan jurus Teteng Tong Nam, bumi roboh ke timur selatan. Betapa dasyatnya serangan itu, sebab penuh mengandung tenaga, akan tetapi, Kim Hun Toko cepat-cepat menggerakkan selendangnya, tampak selendang itu melayang bergelombang-gelombang penuh mengandung tenaga lunak ke arah senjata Kuang Tita Isu, lalu melilit senjata tersebut. Kuang Tita Isu mementak keras menarik senjatanya. Perlu diketahui Kuang Tita Isu berasal dari India, sejak kecil sudah jadi Huo Shio, namun sifat dan wataknya begitu kasar, maka diusir oleh Gurun Fa. Sejak itu ia mulai berkelana dan entah sudah berapa banyak kuil yang ia masuki, tapi tidak pernah bisa bertahan lama sebab selalu diusir lantaran silat dan wataknya yang kasar itu. Akhirnya ia memasuki perbatasan Han, China, dan tanpa sengaja menemukan kuil Che Hyeong Si yang sudah tua. Sungguh di luar dugaannya, di dalam kuil itu ia menemukan sebuah kitab pelajaran silat peninggalan Tatmo, Darmo. Mulailah ia belajar dengan tekun, dan sepuluh tahun kemudian, barulah ia berhasil mempelajari habis kitab tersebut. Sehingga dirinya memiliki kepandayan tinggal karena itu, ia pun menetap di kuil Che Hyeong Si di Gunung Tai Pasan Kim Hun Toko mempertahankan selendangnya ketika Kuang Tita Isu menarik. Selendang itu bukan selendang. Biasa, sebab selendang tersebut terbuat dari semacam bahan yang istimewa, kalau tidak, pasti sudah putus terbetot oleh tenaga Kuang Tita Isu yang amat kuat itu. Kurang ajar bentak Kuang Tita Isu, aku sudah kemari, tapi engkau masih duduk diam di tempat Ti Ayoh, cepat bangun. Kuang Tita Isu membetot lagi sekuat tenaga, tapi Kim Hun Toko tetap mempertahankan selendangnya, oleh karena itu, terjadilah adu luakang. Kuang Tita Isu memiliki luakang keras, sedangkan Kim Hun Toko memiliki luakang lunak, dua macam luakang itu memang berlawanan. Biar bagaimanapun Kim Hun Toko adalah wanita, maka lama-kelamaan ia mulai merasa nafasnya sesak, walau demikian, ia tetap mempertahankan selendang dan posisi duduknya. Tiba-liba Kuang Tita Isu mementak keras Samlil menambah tenaganya, selendang yang lembut itu pun berubah keras, akhirnya Kim Hun Toko terangkat ke atas dari tempat duduknya. Hahaha Kuang Tita Isu tertawa gelap. Akan tetapi, pada waktu bersamaan Kim Hun Toko pun bersalto ke arah Kuang Tita Isu, bahkan sekaligus menyerangnya. Ketika melihat Kim Hun Toko sudah terangkat ke atas, Kuang Tita Isu sudah merasa puas, ia orang kasar dan polos, sama sekali tidak punya akal busuk, Karena itu, ia tidak menyangka kalau Kim Hun Toko akan menyerangnya begitu mendadak. Lagi pula Kim Hun Toko menyerangnya dengan pit sao chiang, pukulan beracun, tampak kebuahkan Kuang Tita Isu berkelit mendadak. Kuang Tita Isu menyambitkan senjatanya ke arah Kim Hun Toko, agar dia tidak melancarkan serangan ia gi. Benar. Sebab Kim Hun Toko terpaksa meloncat ke samping menghindari senjata aneh itu. Belam. Senjata itu menghantam dinding, dan seketika itu juga dinding itu wancur. Sedangkan Kuang Tita Isu dapat menyelamatkan diri, akan tetapi mendadak selendang itu melayang ke arahnya lagi. Betapa gusarnya Kuang Tita Isu, ia membentak keras samlil melancarkan sebuah pukulan. Kim Hun Toko berkelit dan tampak gusar bukan main, ia pun tidak habis berpikir, bagaimana Keregyok Siaw Sian Chu dan Kuang Tita Isu memasuki pit siakiong. Tiba-tiba Kim Hun Toko bersiul panjang, yang membuat Kuang Tita Isu mi ongo. Lam Kiong Siu, perumah engkau pergunakan akal busuk, itu tiada gunanya bentaknya mengguntur. Sebelum suara siulan Kim Hun Toko hilang, mendadak ruangan itu berubah gelap, tentunya membuat Kuang Tita Isu terengang. Hati-hati Tita Isu seru be, kun bu memperingatkannya. Rahip wanita itu sangat licik. Sementara ruangan itu bertambah gelap, sedangkan Kim Hun Toko sudah tidak kelihatan lagi, itu membuat Kuang Tita Isu berseru-seru. Hei, wanita jalang, mau menggunakan akal busuk apa lagi? Walau Kuang Tita Isu berseru berulang kali, namun tetap tiada sahutan, B.E. Kun Bu segera mendekatinya, lalu berkata serius. Tita Isu, kita harus berdiri dengan punggung menghadap punggung, hati-hati menghadapi segala kemungkinan. Betul, Kuang Tita Isu mengangguk. Giyok Siao Sian Chu juga menghampiri mereka, kemudian ia menyerahkan Gintai Su Seng pada Kuang Tita Isu. Keledai gundul jaga muridmu ini ujarnya. Dasar wanita sialan caci Kuang Tita Isu sambil menerima Gintai Su Seng, sedangkan Giyok Siao Sian Chu cuma tertawa. Julukannya adalah Gintai Su Seng, tentunya mahir menggunakan suling perakkan. Setelah keluar dari sini, aku harus minta pelajarannya, ujar Giyok Siao Sian Chu sungguh-sungguh. Haha Kuang Tita Isu tertawa gelap, muridku adalah Gintai Su Seng, engkau adalah Giyok Siao Sian Chu. Wah! Kalian berdua memang merupakan pasangan yang cocok. Fui Giyok Siao Sian Chu meludah. Engkau adalah seorang Huo Sio, kok boleh berkata benggiyu? Haha Kuang Tita Isu tertawa terbahak-bahak. Yang penting di dalam hatiku terdapat Buddha, maka aku tidak mau berpura-pura jadi Huo Sio yang cuma tampak suci. Karena itu, aku mau kata apa langsung mencetuskannya, bahkan juga tidak pantang makanan. Padahal saat ini sedang menghadapi bahaya, tapi Kuang Tita Isu masih terus bergurau, itu membuat kening Beekun Bu berkerut. Sudahlah Ta Isu ujar Beekun Bu. Jangan terus bergurau, kita masih dalam bahaya. Justru itu harus bergurau, agar tidak terlampau tegang, sahut Kuang Tita Isu dan tertawa lagi. Kakak Beekun Bu mengarah pada Giyok Siao Sian Chu. Di dalam Pitsia Kiong ini banyak terdapat jebakan-jebakan yang sulit diduga, lagi pula Kim Hun Toko sangat licik, ditambah Soe Peng Hai dan Co Hiong, maka kita tidak boleh bertindak ceroboh. Adik Beekun Bu mengangguk Oh Ya, kok kakak bisa kemari? Panjang sekali kalau dituturkan, Giyok Siao Sian Chu menarik nafas panjang, aku kemari lantaran didesak oleh adik Cheng Loanmu itu. Kakak Beekun Bu terperanjat dia gadis polos dan tahu diri, bagaimana mungkin dia mendesakmu? Tuhuh Giyok Siao Sian Chu tersenyum. Aku belum menjelekannya, engka sudah tampak tidak senang, dasar. Tanda petik, kakak, muka Beekun Bu memerah, jangan beranda. Adik Beekun Bu menarik nafas, bagaimana mungkin aku beranda denganmu? Sejak engkau pergi, dalam waktu dua bulan adik Cheng Loan tampak biasa dan baik-baik saja, namun dua bulan kemudian, dia pun berubah. Tanda petik, berubah bagaimana tanya Beekun Bu cemas. Setiap hari berdiri di depan gua seperti kehilangan Sukma, bahkan sering bergumam pula, jawab Giyok Siao Sian Chu. Dia bergumam apa? Dia bergumam kakak Kun Bu sudah mau pulang, kakak Kun Bu sudah mau pulang, dia sering bergumam begitu, sedangkan Nasyao Tiap, walau terus jam saja, tapi hatinya justru telah mengikutimu pergi, akhirnya adik Loanmu mendesakku pergi mencarimu, Giyok Siao Sian Chu memberitahukan. Beekun Bu memang tahu, Li Cheng Lo pasti merindukannya, karena sudah lama ia meninggalkan gua Tian Kie Chin Jin, yang membuatnya kacau, yaitu Nasyao Tiap, sebab gadis itu pun merindukannya. Hihihi tiba-tiba terdengar suara tawa yang terkekeh, itu suara tawa Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Seketika juga mereka berempat merasa tegang, setelah suara tawa itu hilang, hening pula suasana di ruangan tersebut, namun tetap gelap gulita. Beekun Bu yakin, Kim Hun Toko pasti punya suatu rencana busuk untuk menghadapi mereka berempat. Maka ia selalu waspada, berselang beberapa saat kemudian, mendadak Kuang Ti Tai Su berteriak keras. Lam Kiong Siu. Kalau engkau punya akal busuk, cepatlah pergunakan jangan cuma menyembunyikan diri. Sementara Giyok Siaw Sian Chu diam saja, Wanila itu sangat berpengalaman dibandingkan yang lain, kelikar ruangan itu berubah gelap, ia sudah tahu ada sesuatu yang tak beres, dengan kekuatan mereka berempat, memang sulit untuk menerjang keluar, oleh karena itu, ia pun memikirkan care, terbaik untuk menyelamatkan diri. Hei! Keledai Gundul jangan terus berteriak-teriak tegur Giyok Siaw Sian Chu. Kenapa aku tidak boleh berteriak? Kuang Ti Tai Su penasaran aku berteriak agar dia mau keluar bertarung dengan kita. Huh! Dasar Keledai Gundul yang tak punya otak caci Giyok Siaw Sian Chu dan melanjutkan dia mundur karena merasa tidak kuat melawan kita, bagaimana mungkin dia mau keluar lagi? Saat ini yang paling cemas adalah B.E. Kun Bu, sebab ia masih ingat akan Bek Yun Hui yang kehilangan jejak itu. Ketika melihat mereka berdua berdebat, ia pun menarik nafas raya berkata, kalian berdua jangan terus-menerus berdebat alangkah baiknya kita berunding harus dengan care apa menerjang keluar. Benar, Kuang Ti Tai Su tertawa. Huh! Hwa Sio Tua itu langsung mengetik ke Ginti Chisuseng, kemudian memungut senjatanya dan melangkah menuju pintu. Ketika ruangan itu berubah gelap, pintu di tempat itu pun tertutup. Akan tetapi, ingatan Kuang Ti Tai Su sangat kuat, Huh! Sio Tua itu masih ingat berada di arah mana pintu tersebut. Begitu Kuang Ti Tai Su berjalan ke dinding tempat pintu E.I.U., B.E. Kun Bu pun langsung mengikutinya namun mendada ada sebuah tangan lembut menarik N.V.A. tentunya amat mencengangkan B.E. Kun Bu. Kaka. Tanda petik. Ternyata yang menariknya Giyok Siao Sian Chu, dan cepat-cepat wanita itu berbisik. Adik B.E., kalau pintu itu dapat diterjang, cukup keledai gundul itu seorang diri saja, seandainya tidak bisa terbuka, kenapa engkau harus ikut menempuh bahaya? B.E. Kun Bu mengerutkan kening, mereka sama-sama terkurung di ruangan ini, maka kalau ada bahaya juga harus menghadapinya bersama, itu yang dikehendaki B.E. Kun Bu. Pada waktu bersamaan, Kuang Ti Tai Su sudah mengayunkan senjatanya ke dinding sekuat tenaga sambil membentak. Walau ini dinding baja, aku pun harus menghancurkannya. Blam! Terdengar suara benturan keras. B.E. Kun Bu dan Giyok Siao Sian Chu berdiri agak jauh dari situ, sama sekali tidak tahu bagaimana hasil hantaman itu. Mereka berdua pun tidak bisa melihat dengan jelas, sebab peruangan itu sangat gelap. Tak lama kemudian suara benturan itu sirna, tetapi tidak terdengar suara Kuang Ti Tai Su, tersentaklah hati B.E. Kun Bu dan ia pun langsung bertanya. Tai Su berada di mana? Tai Su. Tanda petik. Tidak ada sahutan. Maka B.E. Kun Bu jadi cemas sekali, lalu bertanya pada Giyok Siao Sian Chu. Kak, apa yang terjadi atas diri Tai Su itu adik B.E. Jawab Giyok Siao Sian Chu tenang. Kelihatannya keledai gundul itu memang telah terjadi sesuatu, sebab banyak jebakan di dalam pil siakiong ini. Tapel, bukankah Tai Su dan Gintai Su Seng belum meninggalkan ruangan ini? B.E. Kun Bu ingin melangkah ke dinding itu, tapi Giyok Siao Sian Chu segera menarik langannya, bahkan kemudian memeluknya, sehingga amat mengejutkan B.E. Kun Bu. Eh, kakak kenapa? Hai-hai Giyok Siao Sian Chu tertawa, adik B.E., engkau masih muda dan tampan sekai. Entah berapa banyak anak gadis yang jatuh hati padamu sedangkan aku tidak mendapat tempat di dalam hatimu, tapi bisa mati bersamamu, itu sungguh mengembirakan. B.E. Kun Bu terheran-heran, ia tidak mengerti kenapa Giyok Siao Sian Chu mengeluarkan ucapan yang bernada putus asa. K.B.E. Kun Bu mendorongnya perlahan, jangan berpikir begitu. Setelah mengetahui Kuang Tita Isu dan muridnya hilang begitu saja, maka Giyok Siao Sian Chu pun yakin mereka berdua tidak akan bisa meninggalkan Pitsia Kiong ini. Oleh karena itu ia pun tertawa ringan. Adik B.E., aku memang harus gembira, sahutnya. B.E. Kun Bu tidak tahu harus bagaimana, sebab ia tahu bagaimana perasaan Giyok Siao Sian Chu terhadapnya itu membuatnya dam saja. Adik B.E. Ujar Giyok Siao Sian Chu lembut apakah engkau masih ingat ketika kita ke cabang Partai Tian Liong, di tengah jalan kita terjebak di dalam telaga lumpur sehingga nyawa kita nyaris melayang. Engkau masih ingat tentang itu? Engat, B.E. Kun Bu mengangguk pada waktu itu, kakaklah yang menolong diriku. Adik B.E. Giyok Siao Sian Chu menarik nafas panjang. Kali ini kakak tidak bisa menolong dirimu lagi, B.E. Kun Bu diam saja. Adik B.E., kakak bisa mati bersamamu, itu sungguh mengembirakan hatiku, kalau engkau tidak peraya, aku akan meniupkan sebuah lagu untukmu, dengar. Bagaimana mungkin B.E. Kun Bu saat ini akan menikmati suara suling Giyok Siao Sian Chu? Sebelum ia menyahut, Giyok Siao Sian Chu sudah mulai meniup sulingnya. Mula-mula suara suling itu memang bernada gembira, namun berselang sesaat, berubah sedih memilukan hati. Tanpa sadar air mati B.E. Kun Bu pun beripinang-linang, lama sekali barulah ia berkata, Sudahlah kak, jangan kau tiup lagi suling itu. Giyok Siao Sian Chu berhenti lalu menarik nafas panjang dan berkata perlahan-lahan. Adik B.E., kalau engkau menyuruhku meniupi agi, aku pun sudah tidak sanggup lagi. Suara Giyok Siao Sian Chu agak serak. B.E. Kun Bu tahu bahwa saat ini hati Giyok Siao Sian Chu amat berduka. Kak, kita tidak bisa diam saja, ujar B.E. Kun Bu. Kita harus memikirkan jalan keluarnya. Adik B.E. Sahut Giyok Siao Sian Chu. Diamlah kau di sini, aku akan coba menerjang. Kak B.E. Kun Bu tertawa, Hingga saat ini kakak masih tidak tahu bagaimana perlakuanku terhadap orang. Aku tahu, namun tidak menghendakimu ikut menempuh bahaya, Sahut Giyok Siao Sian Chu. Kak, aku tahu maksud baikmu, tapi ada bahaya harus kita hadapi bersama, ujar B.E. Kun Bu. Giyok Siao Sian Chu diam saja, tapi mendadak ia melesat pergi. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu, ia cepat-cepat menyambar tangan Giyok Siao Sian Chu, namun tak berhasil. Kakak, kakak teriaknya. Akan tetapi, tidak terdengar suara sahutan sama sekai. B.E. Kun Bu tertegun, kemudian mengayunkan pedangnya dengan gerakan kilat melesat pergi. Tiba-tiba ia mencium semacam bau wangi aneh. B.E. Kun Bu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, maka cepat-cepatlah menutup pernafasannya, dan sekaligus memutar pedangnya dengan tiga jurus beruntun mengarah ke kiri dan ke kanan, lalu menerjang ke depan. Namun tadi ia sudah terlambat menutup pernafasannya, sehingga tersedot juga bau wangi aneh itu. Pada gerakan ketiga, ia sudah merasa sekujur badannya tidak bertenaga, setelah itu ia pun terkulai dan merasa mengantuk sekali, kini ia baru tahu, apa yang dialaminya pasti seperti apa yang dialami Kuang Ti Tai Su, Gin Tai Su Seng dan Giyok Xiao Sian Chu. Sudah tiada waktu baginya yang berpikir, sebab ia telah tertidur, sedangkan ruangan itu tetap gelap gulita. Bap ke-26 Pek Yun Hui muncul. Ruangan tersebut masih tetap gelap, bahkan sunyi senyap, tak terdengar suara apapun. Namun sesekali justru terdengar suara diangkuran, tak seberapa lama kemudian terdengarlah suara tawa yang terbahak-bahak, yaitu suara tawa Soe Peng Hai. Lam Kiong Siu. Engkau memang sungguh hebat terdengar pula suaranya. Jangan terlampau memuji sahut Kim Hun Toko dingin. Kra-a-a. Terdengar suara dinding bergerak. Kim Hun Toko, Soe Peng Hai dan Cho Yong melangkah memasuki ruangan yang masih gelap gulita itu. Mendadak Kim Hun Toko mengayunkan tangannya ke atas mengarah pada lampu kristal yang bergantung di situ. Seketika juga lampu tersebut menyala, membuat ruangan itu jadi terang-benderang, tampak empat orang tergeletak di lantai mereka adalah Kuang Ti Tai Su, Gin Tai Su Seng, Giyok Siao Sian Chu dan B.E. Kun Bu. Keempat orang itu kelihatannya tidur pulas, menyaksikan keadaan itu, wajah Soe Peng Hai langsung berseri, sedangkan Cho Yong tertawa gembira sambil mendekati B.E. Kun Bu. Saudara B.E., engkau dalam tidur menuju ke alam baka, aku sungguh merasa iri padamu, ujar Cho Yong sambil menghunus pedangnya, lalu menusuk tenggorokan B.E. Kun Bu. Saat ini, B.E. Kun Bu sama sekali tidak bisa bergerak dan dalam keadaan tak sadar, bagaimana mungkin berkelit? Ketika Cho Yong menusuk, berarti nyawa B.E. Kun Bu berada di ujung tanduk, namun mendadak Cho Yong malah tertawa gelak sambil menghentikan pedangnya. Saudara B.E., engkau begitu tampan, pantas banyak anak gadis tergila-gelap padamu. Haha, aku menghendaki adik loanmu tahu kalau engkau akan berubah jadi apa. Cho Yong menggerakkan pedangnya, tampak pedang itu membentuk belasan bulatan mengarah pada wajah B.E. Kun Bu. Itu adalah jurus Lian Hoan Kyu Siau, sembilan kunai beruntun, kalau wajah B.E. Kun Bu terkena serangan tersebut, tentu tidak akan menyerupai wajah manusia lagi. So Peng Hai mengerutkan kening menyaksikan tindakan murid kesayangannya itu, ia memang sangat membenci B.E. Kun Bu, maka tidak mencegah perbuatan Cho Yong. Berhenti, Cho Yong bentak Kim Hun Toko dingin. Cho Yong tertegun mendengar suara bentakan itu, lalu menghentikan pedangnya. Mereka berdua guru dan murid mengunjungi Gunung Taisan, Altai, tidak lain bertujuan meminjam tangan Kim Hun Toko untuk membasmi sembilan partai besar di Tionggoan, berikut orang-orang di Kuat Chong Sanoyah. Karena itu, mereka masih tidak berani melakukan suatu kesalahan terhadap Kim Hun Toko, Nanti engkau akan tahu rasa ujar Cho Yong dalam hati. Akan tetapi, wajahnya justru berseri. Ia membalikan badannya seraya berkata pada Kim Hun Toko, Apakah Toko khawatir semuanya akan berduka menyaksikannya? Maka menyuruhku jangan merusak wajahnya? Engkau cukup berhenti sahut Kim Hun Toko dingin, tidak perlu banyak bertanya. Betapa gusarnya Cho Yong, tapi wajahnya justru bertambah berseri menawan hati, ketika ia baru mau membuka muyut, So Peng Hai telah mendahuluinya, sebab ia tahu apabila muridnya terus beridebat dengan Kim Hun Toko, pasti akan menimbulkan hal-hal yang tak enak. Anak Yong jangan banyak bicara Toko sudah punya rencana, janganlah engkau merusak, encanjunya ujar So Peng Hai. Ya, guru, jawab Cho Yong sambil isenyum, lalu mundur ke sisi So Peng Hai sedangkan Kim Hun Toko sudah duduk di kursi batu pualam. Mereka berempat sudah terkena kiu Tian Hiang, semacam obat tidur, ujar Kim Hun Toko memberitahukan, tiga jam kemudian, mereka berempat akan sadar maka sebelumnya mereka harus dikurung di ruang rahasia, lalu tiupkan Tian Mah San, racun pelemah tubuh, ke dalam hidung mereka, jadi kalaupun sadar, mereka tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Oh 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 So Peng Hai manggut-manggut. Kim Hun Toko bertepuk tangan tiga kali, dan tak lama tampaklah delapan anak gadis memunculkan diri. Gotong mereka ke ruang rahasia perintah Kim Hun Toko. Ya, sahut delapan gadis itu serentak, ketika mereka baru mau menggotong keempat orang itu, mendadak muncul dua gadis dengan sikap gugup. Kiong Chu lapor ke dua gadis itu, di luar ada seseorang ingin bertemu Kiong Chu. Kim Hun Toko mengibaskan tangannya, delapan gadis itu langsung pergi, setelah delapan gadis itu pergi, barulah Kiong Chu itu bertanya, siapa orang itu? Dia, ketika dua gadis itu baru mau menjawab. Mendadak berkelebat sosok bayangan memasuki ruangan itu. Cepatnya laksana kilat, sehingga tidak bisa dilihat jelas, setelah sosok bayangan itu melesat ke dalam, tampak pula dua buah benda meluncur secepat kilat ke arah Kim Hun Toko. Saking cepatnya membual Kim Hun Toko tidak bisa melihat benda apa itu, karena benda itu mengarah padanya, maka tanpa berpikir lagi ia langsung melancarkan sebuah pukulan pada kedua benda yang meluncur datang itu. Ah 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 ah! Terdengar suara jeritan yang memilukan. Ternyata jeritan dua orang lelaki, penjaga di terowongan rahasia, kedua penjaga itu telah mati dengan tubuh tidak utuh terkena pukulan Kim Hun Toko. Seketika juga Soe Peng Hai dan Cho Hyong tahu bahwa tempat itu telah kedatangan musuh yang tangguh, Cho Hyong segera mengibaskan tangannya, tampak tiga buah gelang emas meluncur ke arah bayangan itu. Terang! 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 Terdengar suara benturan, tiga buah gelang emas itu terpental jatuh. Sambut serangan kumentak Soe Peng Hai sambil menyerang ke arah bayangan itu dengan tongkat berkepala naga, yang dikeluarkannya adalah jurusan pengteliak, gunung runtuh bumi retak. Saat ini, pendatang itu telah berada di sisi becek kunbu yang menggeletak di tantai, tampak sinar pedang berkelebat menangkis serangan Soe Peng Hai, dan seketika juga terdengar suara senjata beradu, Soe Peng Hai dan pendatang itu masing-masing mundur selangkah. Tersentak hati Soe Peng Hai, karena orang itu mampu menyambut serangannya yang sangat dasyat. Soe Peng Hai segera menegasi orang itu, ternyata seorang gadis cantik jelita, namun wajahnya penuh diliputi kegusaran siapa gadis itu? Tidak lain adalah Pek Yun Hui. Setelah termundur selangkah Pek Yun Hui pun mengeluarkan suara siulan panjang. Sebelum suara siulannya hilang, sudah tampak sosok bayangan yang amat besar meluncur ke dalam. Bukan main cepatnya, bahkan sekaligus mencengkeram Be E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu, kemudian meluncur keluar lagi secepat kilat. Pada waktu bersamaan, Pek Yun Hui juga membentak ringan sambil menggerakkan pedangnya, tampak sinar pedang berkelebatan mengelilingi badannya, lalu mendadak meluncur pergi. Gampang datang sulit pergi bentak Kim Hun Toko. Seketika juga muncul delapan gadis menghadang di pinlu. Tangan mereka memegang sebatang besi kosong. Ketika delapan gadis itu muncul Pek Yun Hui sudah melesat sampai di pintu, terdengarlah dua kali jeritan, tampak dua gadis terkulai bermandikan darah. Yang mencengkeram Be E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu adalah Hian Giyok, si bangau sakti. Hian Giyok mengibaskan sepasang sayapnya, seketika juga dua gadis terpental Hian Giyok lalu meluncur pergi, begitu pula Pek Yun Hui. Dalam waktu sekejap, mereka sudah meninggalkan Pitsia Kiong. Kim Hun Toko bangkit berdiri, tapi kemudian kembali duduk sambil tertawa, dipandangnya Soe Peng Hai seraya bertanya. Gadis yang barusan datang itu adalah salah satu wanita dari gunung Kwa Chong San. Betul, Soe Peng Hai mengangguk dia adalah Pek Yun Hui. Pek Yun Hui datang dan pergi secara mendadak, bahkan juga berhasil membawa pergi Be E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu, sekaligus melukai beberapa pelayan Kim Hun Toko, ilup pertanda dia berkepandaian tinggi selalu. Oh oh Kim Hun Toko manggut-manggut. Ternyata dia Pek Yun Hui. Sementara Cho Hyong pergi memungut tiga buah gelang emasnya, Kim Hun Toko menatapnya seraya berkata, Apa yang pernah kau katakan, memang benar sekali, maksud Toko Tanya Cho Hyong sambil tersenyum. Hi Hi Kim Hun Toko tertawa terkekepek, Yun Hui memang berkepandaian amat tinggi, namun dia tidak berakal panjang, tidak sampai tiga hari, dia pasti membawa Be E. Kun Bu kemari. Oh Soe Peng Hai terengang, kenapa bisa begitu itu karenanya aku membiarkan dia pergi, tapi nanti dia ke. Mari lagi, dia akan tahu kelihayan Pitsia Kiong ini, Sahut Kim Hun Toko. Kenapa Toko mengatakan Bek Yun Hui akan membawa Be E. Kun Bu kemari tiga hari kemudian tanya Cho Hyong mendadak. Apakah orang luar bisa tahu kelihayan Pitsia Kiong Sahut Kim Hun Toko seakan tidak mau memberitahukan secara terus terang. Soe Peng Hai dan Cho Hyong saling memandang, namun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Kiu Tian Hyang, obat tidur, itu dibikin dari sembilan jenis racun. Siapa yang terkena Kiu Tian Hyang itu, pasti tak sadarkan diri, ujar Kim Hun Toko sambil tersenyum. Bukankah tadi Toko Wi sudah bilang, bahwa tiga jam kemudian mereka akan tersadar? tanya Cho Hyong. Tidak salah, tiga jam kemudian mereka akan tersadar, jawab Kim Hun Toko menjelaskan akan tetapi, sepasang kaki mereka tetap tidak bisa bergerak, kecuali makan obat penawar racun daripu. Oh Oh Soe Peng Hai tampak gembira sekali. Kalau begitu, Pek Yun Hui pasti akan kemari minta obat tersebutkan. Kalau tidak, Be E. Kun Bu pasti lumpuh seumur hidup, Sahut Kim Hun Toko sambil tersenyum, Bagus seru Cho Hyong sambil tertawa girang, Kim Hun Toko bertepuk tangan tiga kali, lalu muncullah beberapa anak gadis. Kim Hun Toko segera perintahkan mereka menggotong Kuang Ti Tai Su dan Gin Tai Su Seng ke ruang rahasia. Pek Yun Hui dan Bangao Sakti telah berada di sebuah lembah. Begitu Pek Yun Hui bersyul, Hyang Giok segera berhenti terbang dan turun ke bawah, Setelah itu, Dengan hati-hati sekali menaruh Be E. Kun Bu dan Giok Siaw Sian Chu ke bawah. Tak seberapa lama kemudian, Muncullah seorang gadis dengan langkah sempoyongan, Dan wajahnya tampak pucat pias. Nona Pek Gadis itu menggenggam tangan Pek Yun Hui herat-erat. Akhirnya Kun Bu tertolong juga. Tapi, dia-dia. Sudah terkena racun Kiu Tian Hyang. Tanda petik. Siaw Yun, Akan bagaimana setelah terkena racun itu? Tanya Pek Yun Hui. Ternyata gadis itu Siaw Yun. Dia yang menunjukkan jalan untuk menolong Gin Tai Su Seng yang terkuiung di ruang bawah Iana. Gadis itu tahu, Bahwa Kim Hun Toko pasti membunuhnya, Maka ia menelan racun, Akan tetapi, Betapa terkejutnya Siaw Yun ketika tahu Be E. Kun Bu sudah Tertangkap dan akan ditukar dengan kitab Kui Go An Pit Cek milik dua wanita di Kuat Chong San Siaw Yun sudah tahu Pek Yun Hui berada di Taisan, Maka timbulah niatnya mencarinya untuk menolong Be E. Kun Bu. Akan tetapi, Taisan sedemikian luas, Gadis itu harus mencari kemana? Namun demi keselamatan Be E. Kun Bu, Siaw Yun pun bertekad mencari Pek Yun Hui. Oleh karena itu, Ia segera meninggalkan Pit Cek Yong, Sebab kebetulan Kim Hun Toko menuruhnya pergi mengurusi sesuatu, Maka ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari Pek Yun Hui. Ia pun tahu bahwa nyawanya cuma tinggal tiga jam. Kalau dalam waktu tiga jam tidak menemukan Pek Yun Hui, Ia pasti mati dan Be E. Kun Bu pun tidak dapat diselamatkan. Akhirnya ia sampai di sebuah lembah, Tampak seorang gadis berbaju putih duduk di atas batu sambil melamun. Dan begitu melihat gadis itu, Siaw Yun bersorak kegirangan dalam hati, Karena ia yakin bahwa gadis baju putih itu adalah Pek Yun Hui. Nona serunya sambil menghampiri gadis berbaju putih itu, Apakah Nona marga Pek? Gadis berbaju putih itu menoleh. Tampak air matanya meleleh membasai pipinya yang putih mulus. Apakah kakak adalah Pek Yun Hui? Tanya Siaw Yun. Betu, gadis berbaju putih itu mengangguk aku adalah Pek Yun Hui. Syukurlah kakak adalah Pek Yun Hui. Siaw Yun langsung menggenggam tangannya era lerat. Kakak Pek, Be Siaw Hiap terjebak di dalam pit Sia Kiong. Kakak harus segera pergi menolongnya. Engkau bilang apa? Engkau bilang siapa? Tanya Pek Yun Hui cepat. Be Siaw Hiap adalah Be Kun Bu. Dia terjebak di dalam pit Sia Kiong. Aku bernama Siaw Yun. Kakak Pek, cepatlah pergi menolongnya. Dari sini menuju ke utara, setelah melewati jalan kecil yang penuh batu tajam kakak Pek pasti sudah sampai. Pek Yun Hui tidak banyak bertanya lagi. Ia langsung bersiul panjang, dan seketika juga terdengar pekihkan yang amat keras, yaitu suara pekihkan Hyun Giok. Ternyata Pek Yun Hui menunggang Hyun Giok itu menuju ke pit Sia Kiong, setelah itu ia pun berhasil menolong Be Kun Bu dan Giok Siaw Sian Chu. Kini Siaw Yun mengatakan bahwa Be Kun Bu terkena racun Kiu Tian Hiang, maka cemaslah hati Pek Yun Hui. Siaw Yun Pek Yun Hui memegangnya, karena Siaw Yun hampir terkulai. Tiga jam kemudian, Be Siaw Yun hiap, akan sadar tapi. Tanda petik. Mendadak kepala Siaw Yun terkulai gadis yang penuh cinta kasih murni itu telah mati, namun wajahnya tampak berseri mungkin ia sangat girang di saat terakhir masih dapat melihat Be Kun Bu. Pek Yun Hui memandang mayat Siaw Yun dengan metu basah, Siaw Yun cuma bilang tiga jam kemudian Be Kun Bu akan sadar, tapi tidak keburu memberitahukan tentang yang lain, maka Pek Yun Hui tit, I mengetahuinya. Kemalian Siaw Yun juga sangat mengherankan Pek Yun Hui, kenapa gadis itu mati mendadak. Ternyata Pek Yun Hui sama sekali tidak tahu bahwa Siaw Yun telah menelan racun. Pek Yun Hui menggali sebuah lubang dengan pedangnya, kemudian mengubur mayat Siaw Yun di situ. Setelah itu ia duduk sambil menunggu Be Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Cu sadar. Saat ini, hari sudah mulai menjelang senja, pemandangan di lembah itu sangat indah, tapi Pek Yun Hui tidak menikmati keindahan alam di sekitarnya, melainkan terus duduk melamun dengan wajah murung, kelihatannya Pek Yun Hui berduka sekali dalam hati. Ia berduka bukan karena memikirkan keadaan Be Kun Bu atau Giyok Siaw Chu, sebab ia sudah tahu, tiga jam kemudian mereka akan sadar kalau begitu, kenapa Pek Yun Hui tampak begitu berduka. Ternyata ada suatu kenangan yang membuatnya berduka, namun tiada seorang pun tahu dalam hatinya tersimpan suatu kenangan apa. Sementara hari pun sudah mulai gelap, tak seberapa lama kemudian, bulan pun mulai menampakkan diri, sehingga lembah itu kelihatan agak terang sedangkan Pek Yun Hui tetap duduk di situ tak bergerak sama sekali. Tampak dua baris air mat mengalir turun dari matanya, saat ini hati Pek Yun Hui terokam rasa duka yang tak terhingga. Tidak sampai tiga jam, Be Kun Bu sudah tersadar itu karena racun yang disedotnya tidak begitu banyak, maka lebih cepat tersadar daripada Giyok Siaw Sian Chu. Setelah sadar ia sama sekali tidak merasa tersiksa, hanya saja merasa sekujur badannya tak bertenaga. Dan ia pun terbelalak sebab dirinya berada di dalam lembah itu. Eh gumamnya heran. Kok aku bisa berada di lembah ini? Kemudian ia pun ingat apa yang telah terjadi atas dirinya di dalam isanapit Sia Kiong, setelah itu ia bangun duduk, dan di saat itulah ia melihat Pek Yun Hui. Betapa girangnya Be Kun Bu. Kakak Pek. Kakak Pek. Kakak Pek panggilnya sampai beberapa kali ketika menyaksikan Pek Yun Hui duduk melamun dengan air macu berderai, hati Be Kun Bu merasa berduka sekali. Ia mengira Pek Yun Hui mengucurkan air macu lantaran mengkhawatirkan dirinya yang tak sadarkan diri, maka ia pun bergumam dalam hati. Be Kun Bu. Be Kun Bu. Beberapa gadis penuh cinta kasih terhadapmu, harus bagaimana engkau terhadap mereka. Akhlak akhirnya ia menarik nafas panjang, lalu berkata pada Pek Yun Hui dengan suara rendah, Kakak Pek, apakah kakak Pek yang menolongku dari Pitsiak Jong? Akan tetapi, Pek Yun Hui diam saja. Tentunya hal itu mencengangkan Be Kun Bu dan bertanya-tanya dalam hati, Sekarang aku sudah sadar kalau dia mengkhawatirkan diriku, pasti bergirang setelah aku sadar tapi kenapa dia diam saja seakan tidak mendengar suaraku? Apakah di dalam hatinya terganjel suatu masalah lain? Tiba-tiba Be Kun Bu teringat sesuatu, yakni Pek Yun Hui mendadak kehilangan jejak di Gunung Paisan ini. Apakah ada kaitannya dengan kedukaannya ini? Be Kun Bu pun masih ingat bahwa setelah bertemu Pek Yun Hui di Gunung Kuat Cong San, kemudian mereka pun menjadi teman baik. Namun Pek Yun Hui begitu mislerius ya cuma tahu bahwa Pek Yun Hui adalah lantai kongcu, putri kaisar yang dibawa pergi oleh Nahai Peng dari istana ke Kuat Cong San setelah Pek Yun Hui berada di Kuat Cong San dan apa yang terjadi, Be Kun Bu sama sekali tidak tahu. Sementara Pek Yun Hui masih tetap duduk mematung dengan air metu berderai-derai, sedangkan Be Kun Bu terus memandangnya dengan metu terbelalak. Berselang beberapa saat kemudian, Giyok Siaw Sian Chu pun tersadar dan langsung bangun duduk. Ketika melihat Be Kun Bu dan Pek Yun Hui duduk mematung sambil melamun, terenganglah Giyok Siaw Sian Chu. Adik Be Nona Pek, kenapa kalian tanyanya heran? Suara yang agak keras itu membuat Be Kun Bu dan Pek Yun Hui tersentak, dan seketika juga Be Kun Bu bertanya pada Pek Yun Hui. Kakak Pek kenapa terus duduk melamun? Pek Yun Hui segera menyekai rematanya, setelah itu barulah menyahut dengan suara rendah. Oh, kalian berdua sudah sadari. Kakak Pek tahu kami akan sadar tanya Be Kun Bu. Ya, Pek Yun Hui mengangguk Siaw Yun yang memberitahukan. Siaw Yun kini giliran Giyok Siaw Sian Chu yang kebingungan siapa Siaw Yun itu? Panjang sekali kalau dituturkan, jawab Be Kun Bu. Oh ya, apakah kakak Pek yang menolong kami keluar dari Pek Siaw Kiong? Betui, Pek Yun Hui manggut-manggut, lalu menceritakan tentang Siaw Yun yang mencarinya, berikut bagaimana kira ia ke Pek Siaw Kiong menolong mereka, setelah itu ia pun bertanya pada Giyok Siaw Sian Chu. Kenapa engkau juga kemari? Ya Giyok Siaw Sian Chu tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik Cheng Lon terus ribut mau cari kakak Kun Bu-nya maka aku kemari cari Be Kun Bu demi adik Cheng Lon. Oh 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 Pek Yun Hui manggut-manggut, kemudian menarik nafas panjang, Kun Bu, aku minta maaf karena tidak dapat menolong Giyok Siaw Sian dan Hua Sio Tua itu. Oh ya, siapa Hua Sio Tua itu? Hua Sio Tua itu adalah Kuang Ti Tai Su dari Kuil Cih Yun si di gunung Tai Pasan, B.E. Kun Bu memberitahukan guru Gintai Su Seng. Kalau begitu, kita tidak perlu mencemaskan Gintai Su Seng, ujar Pek Yun Hui. Kakak, kenapa kita tidak perlu mencemaskan Gintai Su Seng tanya B.E. Kun Bu heran. Kim Hun Toko Lam Kiong Siu berniat memusuhi kaum Bulim di Tiong Goan, tentunya dia ingin menarik tenaga Kuang Ti Taisu, lagi pula kemungkinan besar akan membujuk Ku Chok Sian Jin untuk membantunya, otomatis dia tidak akan turun tangan jahat terhadap Kuang Ti Taisu dan muridnya. Memang masuk akal apa yang dikatakan Pek Yun Hui. Oleh karena itu B.E. Kun Bu pun manggut-manggut. Oh ya B.E. Kun Bu teringat sesuatu dan langsung bertanya, ketika itu kakak pergi kemana? Aku dan Gintai Su Seng melihat Hian Giyok meluncur di sebuah imbah, lalu kami berdua segera memburu ke sana dan melihat baju luarmu menyangkut di dahan pohon maka aku kira kakak Pek telah mengalami kecelakaan, sehingga kami menerjang ke Pitsia Kiong. Begitu gampang pihak Pitsia Kiong ingin mencelakaiku Dengus Pek Yun Hui, namun kemudian menarik nafas panjang dengan wajah murung. B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Cu saling memandang. Mereka tahu bahwa Pek Yun Hui sedang berduka dalam hati. Kakak Pek tanya B.E. Kun Bu. Siaw Yun berada di mana sekarang? Siaw Yun adalah pelayan di Pitsia Kiong, bagaimana engkau bisa mengenalnya Pek Yun Hui balik bertanya. Dia memang pelayan Kim Hun Toko, jawab B.E. Kun Bu menutur tentang semua itu. Oh oh Pek Yun Hui manggut-manggut ternyata begitu. Setelah aku berhasil membawa kalian kemari, tak lama dia pun mati keracunan. Ak-a-akh keluh B.E. Kun Bu. Siaw Yun mati demi cinta, aku salut padanya, selagiok Siaw Sian Cu sambil menarik nafas panjang. Mati demi cinta? Mati demi cinta? Kumam Pek Yun Hui berulang kali, kemudian meleleh lagi air matanya. Kakak Pek B.E. Kun Bu menggenggam tangannya rat-rat. Kalau ada urusan dalam hati, kenapa harus terus menerus disimpan? Bukankah itu akan membuat kakak berduka selalu? Kejadian masa lalu itu, sudah beberapa tahun ku simpan dalam hati, sahut Pek Yun Hui. Biarlah terus disimpan dalam hati saja. Itu tidak baik, kak, ujar B.E. Kun Bu. Curahkan saja agar kakak tidak begitu tertekan. Nona Pek, aku akan meniup suling, sambung Giyok Siaw Sian Cu. Itu akan membuatmu mencurahkan kedukaan tersebut. Giyok Siaw Sian Cu tidak menunggu persetujuan dari Pek Yun Hui, langsung saja ia meniup sulingnya membawakan sebuah lagu sedih. Ah-ah-ah Pek Yun Hui menarik nafas panjang, baiklah, aku akan menceritakan kejadian masa laluku itu. Bab ke-27 Kejadian Masa Lalu Pek Yun Hui Dua tahun sebelum bertemu B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui masih merupakan gadis remaja berusia 16-an ia ikut nahai pengtinggal di Guatian Kie Chin Jin di Gunung Kuat Chong San mempelajari ilmu silat yang ada di dalam kitab Kui Goan Pip Cek. Gadis itu pun melewati hari-hari yang penuh ketenangan. Pek Yun Hui dibesarkan dalam istana dan tubuh pun sangat lemah. Begitu keluar dari istana, ia amat tertarik akan dunia luar, maka tidak heran kalau gadis itu senang bermain, sehingga agak menghambat kemajuan ilmu silatnya. Nahai Peng memang gurunya, namun juga budaknya, maka tidak heran kalau hubungan mereka guru dan murid agak luar biasa. Nahai Peng sangat menurut pada Pek Yun Hui, bahkan ia pun tahu bahwa tubuh Pek Yun Hui sangat lemah, tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Oleh karena itu, Nahai Peng mengambil keputusan untuk menggembeleng gadis itu, namun tidak begitu memaksanya untuk melatih diri. Hari itu kebetulan mulai musim semi, hawa udara pun berubah sejuk menyegarkan tampak bunga-bunga liar memekar indah di sekitar gunung Kuat Chong San. Hari itu Pek Yun Hui menggunakan pakaian lelaki, sehingga membuat dirinya menyerupai pemuda yang sangat tampan. Tangannya membawa sebuah kipas, dan terus berjalan sambil menikmati keindahan panorama Kuat Chong San tanpa sadar sepasang kaki membawa dirinya menuju kaki gunung tersebut. Di kaki gunung Kuat Chong San terdapat sebuah jalan, Pek Yun Hui memandang orang-orang yang mendorong gerobak berlalu-lalang di jalan itu. Ternyata tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah desa kecil, tampak asap putih membumbung ke atas, mungkin kaum wanita di desa itu sedang memasak. Menyaksikan itu, hati Pek Yun Hui tertarik sebab sejak tinggal di Guatian Kie Chin Jin di Kuat Chong San ini, gadis itu sama sekali tidak pernah ke desa tersebut. Di saat itu pula timbulan niatnya untuk mengembara di Kang Ou mencari pengalaman. Oleh karena itu, ia pun segera kembali ke Guatian Kie Chin Jin. Guru. Guru panggil Pek Yun Hui begitu sampai di dalam gua, dan sekaligus mendekap di dada Nahai Peng, Guru. Tanda petik. Ada apa tanya Nahai Peng sambil membelainya? Guru. Kalau aku beritahukan, guru harus mengabulkan jawab Pek Yun Hui manja. Belum tentu, sahut Nahai Peng dan menggelengkan kepala. Kalau guru tidak mengabulkan, aku akan mengambek. Pek Yun Hui cemberut. Eh. Kongcu sebetulnya ada apa? Beritahukanlah dulu Nahai Peng menatapnya dalam-dalam. Guru. Aku ingin mencari pengalaman di Kang Ou, sekaligus mencari bibi Cui, Pek Yun Hui memberitahukan. Apa Nahai Peng terbelalak, itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Kongcu harus tahu, betapa bahayanya Kang Ou, lagi pula kedudukanmu amat istimewa, bagaimana mungkin mengembara di Kang Ou? Guru Pek Yun Hui tertawa. Kalau di dalam istana tiada bahaya, bagaimana mungkin guru akan membawaku keluar dari sana? Nahai Peng tertegun, bahkan membungkam seketika juga. Guru Pek Yun Hui tersenyumilmu silatku sekarang sudah lumayan, tentunya tidak akan terus menyendiri di Gua Tian Kie ini kan? Kalau guru tidak mengabulkan, aku akan pergi secara diam-diam. Kongcu ujar Nahai Peng setelah berpikir sejenak engkau memang harus mencari pengalaman di Rimba Persilatan, tapi harus ingat dua hal. Hal apa Pek Yun Hui girang sekali, karena Nahai Peng mengizinkannya mengembara di Kang Ou? Engkau mengenakan pakaian lelaki, justru tidak mirip anak gadis, Nahai Peng menatapnya dengan penuh perhatian maka selanjutnya engkau harus terus mengenakan pakaian lelaki, oleh karena itu, siapapun tidak akan tahu engkau adalah anak gadis, jadi dapat menutup rahasia dirimu sebagai lantai Kongcu. Guru, aku memang tidak mau jadi lantai Kongcu, maka tidak akan beritahukan kepada siapapun. Hal kedua yakni menyangkut ilmu silatmu, ujar Nahai Peng serius, walau belum mencapai pada tingkat lertinggi, tapi jurus-jurusnya amat aneh, karena itu, janganlah engkau membocorkan sumber ilmu silatmu dan tidak boleh menyebut namaku juga. Memangnya kenapa tanya Pek Yun Hui heran? Engkau masih belum tahu, bahwa semua ilmu silatku berasal dari kitab Kui Goan Picek. Kini kitab itu berada di tangan bibi cuimu, namun kaum bulim justru tidak tahu itu, lagi pula kitab tersebut merupakan benda pusaka yang diincar kaum bulim. Kalau engkau membocorkan rahasia itu, berarti engkau dalam bahaya. Wah Pek Yun Hui meleletkan lidahnya begitu luar biasa, pokoknya aku tidak akan membocorkan rahasia tersebut. Walau engkau berjanji begitu, aku tetap tidak bisa berlega hati, ujar Nahai Peng. Guru, aku tidak akan menimbulkan masalah di rimba persilatan. Setahun atau setengah tahun, aku pasti pulang. Kalau begitu, Nahai Peng menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku mengabulkannya. Terima kasih, Guru Pek Yun Hui berjingkrakan saking gembiranya, aku akan berangkat esok. Boleh, Nahai Peng mengangguk dan berpesan, tapi engkau tidak boleh bertarung dengan siapapun. Ya, Pek Yun Hui mengangguk. Pek Yun Hui telah meninggalkan Gua Tian Kie Chin Jin, ia berdiri di pinggir jalan sambil menengok ke sana kemari, karena tidak tahu harus menuju ke mana. Akhirnya ia mengambil arah utara. Tak seberapa lama kemudian, ia melihat tiga buah gerobak ekspedisi. Beberapa orang berteriak-teriak, tampak dua orang piawusu, pengawal barang ekspedisi, berjalan di belakang gerobak-gerobak itu. Setelah mereka lewat, Pek Yun Hui mengambil keputusan untuk mengikuti di belakang mereka. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak kedua piawusu itu menoleh ke belakang memandang Pek Yun Hui, lalu berbisik-bisik. Pek Yun Hui baru memasuki rimba persilatan, tentunya tidak mengerti apa-apa. Ketika kedua piawusu itu memandangnya, gadis itu tersipu mengira kedua piawusu itu sudah tahu akan penyamarannya sebagai pemuda. Karena itu, ia pun memperlambat langkahnya, dan berpaling ke arah lain berpura-pura menikmati keindahan alam. Ia sama sekali tidak menyadari, bahwa itu justru menimbulkan kecurigaan kedua piawusu tersebut. Salah seorang piawusu itu melotot, lalu mengeluarkan sebuah panji kecil. Panji kecil tersebut bersulam seekor naga emas. Piawusu itu menancapkan panji tersebut ke atas gerobak, agar Pek Yun Hui tahu bahwa mereka dari ekspedisi Tianlong. Pemimpin ekspedisi Tianlong adalah Soe Penghai dijuluki Hai Tianitsyu. Ia mendirikan ekspedisi tersebut dengan tujuan tertentu, yakni mengumpulkan para pesilat bulim yang tiada partai agar bergabung. Setelah memiliki kekuatan, maka akan bertarung dengan sembilan partai besar. Soe Penghai merupakan orang yang sangat licik, sama sekali tidak memberitahukan pada siapapun tentang tujuannya itu, sebab tidak menghendaki sembilan partai besar mengetahuinya. Oleh karena itu, setelah mendirikan Tianlong Pang, partai Tianlong, dan ekspedisi Tianlong, ia pun mulai menarik para pesilat uniuk bergabung. Sesudah banyak pesilat bulim bergabung, mulailah ia membuka cabang ekspedisi Tianlong di daerah lain. Walau pesilat dari golongan sesal atau dari golongan hitam, Soe Penghai tetap menerimanya velas membuat partai Tianlong semakin kokoh dan ekspedisi Tianlong pun bertambah meluas kemana-mana. Oleh karena itu, ekspedisi tersebut sampai kemana, tiada penjahat yang berani mengganggunya. Akan tetapi, Pek Yunhui yang baru hari itu menginjak ke dalam rimba persilatan, sama sekali tidak tahu tentang itu, tentunya merasa heran akan gerak-gerak kedua piausu tersebut, apalagi ketika menyaksikan panjang amat indah itu sehingga hatinya pun semakin tertarik. Gerobak-gerobak ekspedisi Tianlong terus maju, sedangkan Pek Yunhui juga terus mengikuti dari belakang. Berselang beberapa saat kemudian, sampailah di sebuah kota yang cukup besar dan ramai, yaitu kota Linghai. Keindahan kota tersebut justru membuat Pek Yunhui lupa mengikuti ekspedisi itu. Pek Yunhui membeli seekor kuda jempolan, lalu menunggang kuda itu menuju ke rumah makan. Ia menyerahkan kudanya pada pelayan, kemudian sambil tersenyum ia memasuki rumah makan itu. Begitu masuk, Pek Yunhui melihat kedua piausu itu duduk di sudut kiri sambil meneguk arak. Kedua piausu itu juga melihat Pek Yunhui yang mereka anggap sebagai pemuda berbaju hijau. Itu suatu kebetulan, tapi kedua piausu itu malah mengira bahwa Pek Yunhui sengaja menguntit mereka, olomatis kedua piausu itu pun meraba gagang golok masing-masing. Pek Yunhui tersenyum lembut, namun senyumannya justru telah mengejutkan kedua piausu ilu. Kemudian kedua piausu itu berbisik-bisik. Saudara Wang, kelihatannya pemuda itu memang menguntit kita. Aku pun sedang beruriga, sahut temannya dengan suara rendah, tapi siapa yang begitu berani mengusik ekspedisi Tianliung? Sementara Pek Yunhui sudah duduk, salah seorang piausu itu meliriknya dan berbisik lagi pada temannya. Sulit dikatakan, sebab hanya dalam beberapa tahun, ekspedisi Tianliung sudah berkembang pesat, tentunya ada orang tertentu merasa tidak senang, karena itu, mereka ingin coba-coba cari gara-gara dengan kita saudara Wang. Dapatkah engkau melihat pemuda berbaju putih hijau itu berasal dari mana? Temannya menggelengkan kepala, lalu melirik Pek Yunhui sejenak, setelah itu ujarnya perlahan. Entahlah, siapa pemuda berbaju hijau itu memang sulit diduga. Namun dia tampak begitu lemah lembut, yang pasti dia punya asal-usul yang luar biasa. Kalau begitu, nanti kita harus berhati-hati dalam perjalanan alangkah baiknya tidak terjadi sesuatu. Mereka berdua lalu berbisik-bisik, sepertinya sedang merundingkan sesuatu yang amat penting. Seusai menyantap, mereka berdua segera meninggalkan rumah makan tersebut. Pek Yunhui masih bersantap, berselang sesaat barulah ia meninggalkan rumah makan itu menunggang kudanya keluar kota, memang sungguh di luar dugaan, ia mengambil jalan yang searah dengan kedua piaw su ilu. Begitu sampai di luar kota, Pek Yunhui pun menyusul mereka dan sekaligus tersenyum pua. Kedua piaw su itu memang lelah beruriga, tapi Pek Yunhui tidak tahu sama sekali, dan terus memacu kudanya, kira-kira sepuluh li kemudian, ia berhenti dan duduk di sebuah batu di dekat sebuah rimba. Mungkin udara agak panas, maka Pek Yunhui mengeluarkan kipasnya untuk mengipas dirinya, tak seberapa lama ia duduk di situ, munculah gerobak-gerobak ekspedisi Tianliong. Ketika melihat pemuda berbaju hijau duduk di atas batu, kedua piaw su yang telah beruriga itu mengira Pek Yunhui sengaja menghadang mereka, mereka berdua saling memandang, salah seorang segera berteriak seketika juga gerobak-gerobak itu berhenti. Kedua piaw su itu meloncat turun dari kuda masing-masing, lalu mendekati Pek Yunhui sambil menjura. Kawan, bolehkah kami tahu namamu tanya salah seorang piaw su? Namaku Pek Yunhui, sahutnya karena melihat kedua piaw su itu bersikap ramah. Pek Yunhui? Kedua piaw su itu mengeringitkan kening, sebab mereka tidak pernah mendengar nama tersebut di rimba persilatan. Kawan salah seorang piaw su menatapnya. Kenapa engkau menghadang kami kes ini? Eh Pek Yunhui terheran-heran. Siapa yang menghadang kalian? Air muka kedua piaw su tampak berubah, karena mengira Pek Yunhui sedang menyindir mereka, padahal sesungguhnya, gadis itu memang berkata sebenarnya, sama sekali tidak menyindir kedua piaw su itu. Kawan, Tahukah engkau tentang ekspedisi Tianlong? Tanya salah seorang piaw su itu dengan suara dalam. Tidak tahu, Pek Yunhui menggelengkan kepala. Pek Yunhui baru meninggalkan gunung Kuat Chongsan, mungkin belum ada satu hari, tentunya tidak tahu tentang ekspedisi tersebut. Tia menjawab sesungguhnya, tapi kedua piaw su itu justru menganggapnya menghina ekspedisi Tianlong yang telah kesohor itu. Terang. Salah seorang piaw su itu mencabut golok kepala setan, kemudian tersenyum dingin fraya berkata, Kawan, engkau sungguh berani mengusik ekspedisi Tianlong, aku mohon petunjuk beberapa jurus. Pek Yunhui semakin terengang, lagi pula ia tidak mengerti apa yang dikatakan piaw su itu. Kenapa engkau ingin mohon petunjuk beberapa jurus, aku tidak mengerti, ujar Pek Yunhui. Piaw su itu semakin gusar, ia mengira pemuda berbaju hijau itu sengaja menghinanya. Nah, dengar baik-baik. Aku ingin bertarung denganmu bentaknya. Oh Pek Yunhui tampak girang sekali, ia memang ingin mencoba kepandayanya, karena selama ini ia cuma berlatih dengan burunya, kini ada orang mengajaknya bertarung, tentunya ia merasa girang sekali. Baiklah sahutnya sambil bangkit berdiri. HMM dengus piaw su itu, lalu meluruskan goloknya ke depan. Mendadak Pek Yunhui memutar badannya, tahu-tahu tangannya telah menggenggam sebilah pedang yang mengeluarkan hawa dingin. Kedua piaw su itu tertegun, sebab gerakan Pek Yunhui barusan sangat indah dan cepat, sehingga membuat kedua piaw su itu meyongol. Sungguh indah dan laksana kilat gerakan barusan mendadak terdengar suara orang menujinya. Pek Yunhui mendongakan kepala, tampak seorang pemuda berusia sembilan belasan duduk di dahan pohon sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Pemuda itu tampan sekali, sepasang matanya pun bersinar terang, ketika mengetahui pemuda itu yang mengeluarkan suara memuji, giranglah hati Pek Yunhui tapi tampak tersipu pula, sehingga wajahnya berubah agak kemerah-merahan dan terus memandang pemuda itu. Terima kasih telah menonton!